Gurita bisnis selebritas Raffi Ahmad terus bertambah. Kali ini Crazy Rich yang satu ini berinvestasi pada startup platform podcast dan konten audio. Kamu lama banget sih balesnya. Izin Rans mau invest di noise. Nanti kita bakalan bikin konten yang seru-seru. Bareng sama Rafatar pastinya disitu. Kamu juga pasti suka. Melalui unggahan di media sosialnya, platform podcast dan konten audio lokal noise mengumumkan guyuran investasi dari Rans Entertainment. Meski demikian, noise tidak menyebutkan suntikan pendanaan dari Rans Entertainment. Raffi Ahmad, sang nahoda Rans Entertainment pun mengatakan tak sabar untuk membuat konten podcast di platform noise. Pengamat startup melihat kerjasama keduanya layaknya simbiosis mutualisme. baik Rans Entertainment maupun noise memiliki modal pengguna atau pasar yang cukup besar. Nanti ke depannya kalau saya melihat akan ada timbal balik yang saling menguntungkan. Karena betapapun kan juga kita berharap noise ini juga menjadi salah satu platform yang juga mungkin nanti bisa menjadi unicorn, bisa menjadi dekatkon gitu ya. Dan sementara itu di sisi lain juga Raffi Ahmad dengan jumlah followernya yang cukup banyak juga bisa memperkuat konten tersebut gitu ya untuk dalam pencapaian menuju unicorn atau dekatkon. Tampaknya sayap bisnis selebritas Raffi Ahmad terus melebar. Tidak hanya koleksi bisnis klub sepak bola hingga mobil mewah. Crazy Rich yang satu ini juga menjatuhkan pilihan bisnisnya pada noise, perusahaan rintisan milik PT Mahakaf Radio Integra.